Ibu-ibu tungguin Lamek banget Lamek banget Nama aku Fitri Karlinda Meski aku kuliah di sebuah perguruan tinggi di Bogor Aku jarang pergi ke kebupatan Bandung Padahal jaraknya gak jauh-jauh amat Tapi kali ini Kusempatkan diri untuk nemenin ibu unggis nyari tutut Barengan sama Epi anak musuh ibu Ya, sembari jalan-jalan Ibu biasa ngebar tertutut mentah ke kerabatnya Biasanya ditukar dengan beras Ibu-ibu tungguin Lamek banget Lamek banget Ibu ini gimana cari tututnya kalau lembek kayak gini Aduh ribet banget ya mau nyari tutut Emang susah nyari tutut? Susah Susah, ibu biasa berapa lama nyarinya? Kayak salah Hari Ini aja kita belum dapat-dapat sama sekali Semangat, cari terus Ini apa ya? Ibu takut Cacing apa bukan ya? Ternyata kecil banget Cacingnya sangkanya segeri apa Udah mati lagi Aduh, ketegangan yang berlebihan ini membuatku capek Istirahat dulu ah Sembari Epi lagi main entah kemana Ibu cerita tentang kehidupannya Ibu adalah wanita yang kuat Sebagai seorang janda Ia sendirian banting tulang menghidupi anak-anaknya Ibu punya delapan anak Tapi ia harus merelakan anaknya yang terakhir kembaran Epi Untuk diasuh kerabat yang tinggal dan jauh darinya Sejak bapak meninggal 4 tahun lalu karena sakit liver Kehidupan ibu dan keluarganya emang susah Ditambah anak ibu yang tertua, Sofandi, jatuh sakit Yang awalnya Sofandi bisa bantu ekonomi keluarga Kini gak bisa lagi Tuhan, semoga kedatanganku bisa sedikit menghibur hati ibu Epi ayo kita cari tutup lagi yuk Ibu ayo Ayo bu cari tutup lagi Nyari tutup emang gak cukup cuma di satu sawah aja Ibu bantuin aku Neng Epi tolong pegangin ntar ya Ibu bantuin aku Nyemplung lagi deh Udah lama nyemplung tapi baru dapet 3 Dapet lagi tutupnya ternyata bener banyakan disini Eh tapi ternyata bukan Aduh stresnya lama-lama Mana lagi ya tutupnya Ternyata kalo nyari tutup harus pelan-pelan Tunggu sampe airnya tenang biar tutupnya keliatan Gak bisa langsung di gocek-gocek ternyata Pantesan aku dari tadi gak dapet banyak Ternyata kata ibunya kalo tutupnya udah ngambang itu tadi udah mati Jadi diambil yang masih nempel sama tanah atau yang tenggelam Tadak satu Mudahan ah Neng Epi dapet berapa banyak? Banyak banget aku cuma dikit Ini digabungin aja Iya Gabungin aja Sama punya ibu juga Iya Sekarang abis nyari tutup kita mau kemana lagi ibu? Cari Hermis Cari Hermis? Hermisnya naon? Kerang Kerang Carinya dimana? Di selokan Ali Ya udah yuk hati ibu yuk Yuk Keluar dari sawah ternyata sekarang nyarinya juga masuk selokan Yaudah lah tetep semangat aja Ibu aja yang udah tua tetep semangat Masa aku yang masing mudah kalah sama ibu Yuk ibu Kata ibu nyari Hermis emang agak gampang-gampang susah Gampangnya karena nyarinya bisa di selokan terdekat Susahnya mesti pake acara nunduk-nunduk begini Pegel Ibu Ibu Cuman kayak gini bukan? Iya Coba liat Ternyata Hermis kayak gini Kalo cari Hermis gak terlalu susah tinggal dikeruk tinggal diayak aja Kecil juga ya ukurannya Ibu Kalo yang kayak gini apa Hermis buk juga bukan? Nuh iya Susu Ini susu? Iya Susu itu apa? Ternyata susu itu sejenis keong Cuma bentuknya lebih memanjang Tapi kata ibu itu buang aja Gak kepake Cari lagi Nyari capek-capek seharian Serantang Cuman dihargain Paling dijual lah cuma 3 ribu Itu kalo sisanya ada sisa Baru sama ibu dimakan sama anak-anaknya Udah nyari tutut susah Ternyata nyari Hermis juga susah seharian Harganya gak seberapa cuma 3 ribu doang Wah kayaknya ibu ngewarisin bakat nyari tutut dan Hermis ke Epi Ternyata 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 Ternyata